Kita bertemu lagi, ini langsung saja ya, kita bikin konsep ekspresionis, karena apa pohon ini tidak bisa dikonsep natural, tapi tidak memenuhinya, terus gerakannya bagus, makanya kita buat ekspresionis. Jadi pohon ini, nanti kita bikin ekspresionis saja, dengan ukuran mame, kita langsung saja. Oke, ini sebagian saya potong, karena batang sama calon cabang itu kan sama, kita harus menentukan, biar jelas antara batang utama sama calon cabang. Jadi, biar kelihatan ini pohon, miniatur pohon yang tepat. Saatnya kita garap. Ini terlalu over. Terima kasih. 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 Oke, hari ini sudah selesai. Pohon ini tadi kenapa disebut ekspresi? Karena pohon ini tidak memenuhi kriteria pohon natural. Kaki tidak komplit, gerakan pun tidak sesuai. Jadi, pengungkapan ekspresi kita berbonsai itu berekspresi pada pohon. Jadi, tapi pada tempatnya tidak salah-salah. Bebas, tapi pas. Itu maksudnya. Ini nanti karena gerakannya condong, arahnya ke kiri, maka saya arahkan ke kiri. Dan calon mahkota utama, calon semi mahkota. Sekarang agak panjang. Potong di sini. Biar agak besar sedikit. Terus ini kurang besar. Makanya kita loss dulu. Jadi, simple. Mahkota penuh setengah mahkota. Oke. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sahabi. Sehat selalu. Sukses selalu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. 2-0. Aneesi 10-10. 5-0. Terima kasih.